Intro Shalom pasukan Kembali lagi di Ibadah Online Zaitun Kids Bersama Kak Sonia Dan Kak Rika Kita akan menemani pasukan ibadah di rumah hari ini Sebelum itu kita tes semangatnya dulu Kak Oke gimana Kak Kita panggil pasukan ya Kak Tepuk suka cita Joy, 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 joy Suka cita, suka cita U, u, u U, u, u Suka cita Terima kasih dong tepuk tangan buat kita semua Kita mau panggil pasukan dulu kak Kalau udah suka cita Ayo semuanya mana posisinya Oke siap-siap ya Are you ready? Ready dong kak Oke pasukan kesayangan Tuhan Yes 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 Aku pasukan kesayangan Tuhan Semuanya bersuka cita amin Amin Kita mau merasakan Tuhan hari ini teman-teman Kita mau mengalami lagi suka cita dari Tuhan Ayo semuanya sebelum kita mulai nyanyi nyumba Tuhan Dengarin firman Tuhan Kita bersatu dulu dalam doa ya Semua lipat tangannya tutup matanya Terima kasih Tuhan kami bersyukur buat pagi ini Kami sungguh bersuka cita Kami sungguh bersyukur Tuhan sebab engkau baik dalam hidup kami Tuhan kami mau merasakan engkau Kiranya roh kudusmu Suka cita mu Tuhan mengalir di setiap hati kami Di setiap rumah kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama bilang Amin Selamat beribadu pasukan Selamat beribadu pasukan Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati Semua yang benar Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Pikirkan semua Semua yang suci Semua yang manis Semua yang manis Semua yang manis Semua yang manis Yang sedap didengar Pikirkan semua Suka cita dalammu Hilangkan resaku Hatiku Jiwaku Menyembahmu Kau sumber kuatku Damai mu sertaku Haleluya Terpujilah Allah ku Semua yang benar Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Pikirkan semua Semua yang suci Semua yang manis Yang sedap didengar Pikirkan semua Suka cita dalammu Hilangkan resaku Hatiku Jiwaku Menyembahmu Kau sumber kuatku Damai mu sertaku Haleluya Haleluya Terpujilah Allah ku Haleluya Terpujilah Allah ku Haleluya Haleluya Terpujilah Allah ku Haleluya Terpujilah Allah ku Terpujilah Allah ku Terpujilah Allah ku Adalah sukat cita di hatiku Di hatiku Di hatiku Di hatiku Adalah sukat cita Di hatiku Diberikan Tuhan ku Aku bahagia Aku bahagia Aku bahagia Bersuka cita Ada Ada kasih Yesus di hatiku Ada kasih Yesus di hatiku Adalah sukat cita Di hatiku Di hatiku Di hatiku Di hatiku Adalah sukat cita Di hatiku Diberikan Tuhan ku Aku bahagia Aku bahagia Bersuka cita Ada sukat cita Ada sukat cita Ada sukat cita Ada sukat cita Ada Di hatiku Go 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 Terima kasih telah menonton! 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 Nah gitu, karena kita ini pasukanya Tuhan, apapun yang buat kita suka cita, bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan Sylvie. Oh gitu ya Kak? Iya Sylvie, sama-sama. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Ayo Kak. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan dan kami percaya apapun yang terjadi saat ini Tuhan untuk adik kami Sylvie, itu semua karena seizin Tuhan. Kami mau Tuhan dalam apapun keadaan hidup kami, kami tetap bersuka cita, kami bisa bersyukur sama Tuhan, sebab Tuhan baik di hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memberikan pemulihan bagi tubuh Sylvie, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sylvie percaya amin? Percaya dong Kak, amin. Salam pasukan semuanya. Apa kabar semuanya pagi hari ini pasukan? Kakak percaya semuanya kalian sehat, semuanya pasti dipenuhi dengan suka cita yang dari Tuhan, yang sepakat bilang amin. Oke pasukan, sebentar kita mau dengerin firman Tuhan, tapi kita mau berdoa dulu, mari kita lipat tangan, tutup matanya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih roh kudus untuk pagi hari ini, kami datang kepadamu Tuhan, kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami, kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan. Ini setiap kami bersama dengan pasukanmu, kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Kami percaya hari ini firmanmu akan memenuhi setiap hati kami. Suka cita yang dari Tuhan akan mengalir di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami undang sekali lagi roh kudusmu yang hadir, roh kudusmu yang pimpin setiap kami. Kami buka hati kami untuk firmanmu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari pasukan yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Oke teman-teman semuanya, mari sekali lagi siapkan hatimu, kita akan dengerin firman Tuhan pagi hari ini. Nah tapi sebelumnya Kak Esther mau tanya dulu nih, kira-kira pasukan bisa enggak saat mengalami sakit, saat mungkin dimarahin, atau mungkin kalian diejek sama teman-teman, kira-kira bisa enggak sih tetap bersuka cita di mana teman-teman di rumah? Pernah enggak kalian ngalamin diejek atau mungkin kalian dimarahi tapi tetap bersuka cita? Nah hari ini teman-teman kita mau belajar dari Rasul Petrus bersama dengan teman-temannya. Hari itu mereka lagi memberitakan firman Tuhan. Tapi waktu mereka memberitakan firman Tuhan itu teman-teman ada beberapa orang yang enggak suka sama mereka. Selain enggak suka mereka juga dilarang, mereka dimarahin, dan mereka juga dipukul, disesah, dan mereka enggak dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sampai suatu saat mereka dibawa ke mahkamah agama. Bayangin teman-teman mereka diadili, mereka dimarahin, mereka dipukul. Tapi hari itu mereka enggak takut teman-teman. Mereka tetap memilih bersuka cita, mereka bergembira. Bahkan firman Tuhan katakan di kisah para Rasul, saya akan baca bu kita semuanya. Pasal 5 di ayat yang ke-41, firman Tuhan katakan seperti ini teman-teman. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Bergembira, bayangin mereka dipukul, mereka dilarang memberitakan firman Tuhan. Tapi mereka enggak marah teman-teman. Mereka enggak sakit hati, mereka enggak kecewa. Malah mereka tetap bergembira. Tahu enggak teman-teman itu karena apa? Karena di hati mereka penuh dengan suka cita dari Tuhan. Nah dan selain Petrus dan teman-temannya, Firman Tuhan juga mencatat teman-teman di kisah para Rasul 16 ayat yang ke-24 dan ayat 25. Ada dua orang namanya Paulus dan Silas. Kenapa Paulus dan Silas ini? Tahu enggak teman-teman Paulus dan Silas ini dipenjara, dimasukin ke penjara, kakinya dibelenggu. Tapi hari itu mereka memilih untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kira-kira kenapa mereka dipenjara teman-teman firman Tuhan? Katakan karena mereka memberitakan firman Tuhan, bukan karena berbuat jahat. Hanya karena mereka menceritakan tentang Yesus, menceritakan firman Tuhan. Tapi hari itu mereka harus dipenjara, kaki mereka harus dibelenggu. Tapi suatu malam mereka memilih untuk berdoa, mereka memilih untuk menyembah Tuhan. Mereka tidak marah, mereka tidak bersedih, mereka tidak kecewa. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Keren ya teman-teman? Enggak semua orang loh bisa bersukacita saat menderita. Mungkin teman-teman di rumah pernah bersukacita mungkin karena dikasih mama papa uang. Atau mungkin teman-teman karena mereka akan ulang tahun bersukacita. Atau mungkin teman-teman karena dapat hadiah bersukacita. Kira-kira kalau teman-teman dibully di sekolah, teman-teman dimarahi sama papa mama. Atau mungkin teman-teman sakit, bisa enggak tetap bersukacita? Bisa enggak tetap bersyukur? Pastinya itu tidak mudah. Kita bisa bersyukur, kita bisa bersukacita. Kalau ada roh kudus, kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita teman-teman. Tapi biar hari ini ya pasukan dimanapun kalian berada. Mari jangan bersukacita karena keadaan lagi baik aja. Walaupun kalian lagi sakit sekarang. Kalian tidak punya uang jajan. Kalian mungkin diejek sama teman di sekolah. Kalian dimarahi sama papa dan mama. Tapi mari sama-sama biar pagi hari ini. Pilihlah untuk bersukacita di dalam Tuhan. Biar sukacita yang dari Tuhan memenuhi setiap hati kita di pagi hari ini. Oke teman-teman, kakak percaya kalian semuanya pagi hari ini dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Apapun keadaan yang teman-teman sedang alami, mari tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Oke pasukan di rumah, saatnya Kak Esther akan buat eksperimen dulu sekarang ya. Biar teman-teman di rumah makin mengerti dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Tapi sebelumnya, Kak Esther butuh teman di pasukan. Dan Kak Esther mau panggil dulu ya. Hai Kak Sonia. Hai Kak Esther. Hai pasukan semuanya. Kak Sonia penuh dengan sukacita dari Tuhan hari ini. Aamiin, sukacita kak. Aamiin. Pasukan juga pasti semuanya bersukacita ya. Oke pasukan biar makin penasaran nih. Hari ini kakak mau lanjutkan eksperimennya dulu ya. Ada apa itu kak? Ini kita udah siapkan dua balon Kak Sonia. Wow keren. Dan selain itu ada juga? Ada lilin. Iya bener lilin ya. Dan langsung aja nih Kak Sonia kita mau buat eksperimennya dulu. Kak Sonia boleh minta tolong dinyalakan lilinnya? Oke kak, oke. Oke pasukan sambil Kak Sonia nyalakan lilinnya Kak Esther mau jelasin dulu ya. Ini dua balon ini yang udah kakak siapkan gambaran hidup kita teman-teman. Kakak akan pilih dulu satu balon yang ini dua balon ini satu berisi air. Maaf teman-teman. Satu lagi tidak ada airnya ini kosong ya. Oke kakak mau jelaskan dulu. Ini gambaran balon yang tidak berisi air ini gambaran orang yang di dalam hidupnya Kak Sonia tidak ada Tuhan. Di dalam hidupnya tidak ada roh kudus. Jadi dia gak ada sukacita ya kak ya. Gak bersukacita. Bahkan ketika dia mengalami mungkin dia dimarahin kak. Mungkin waktu dimarahin aja dia langsung pecah ya. Nah teman-teman tau gak itu gambaran hidup orang kalau di dalam hidupnya gak ada Tuhan. Gak ada roh kudus. Dia gak bisa bersukacita. Saat mengalami sakit mungkin Kak Sonia. Dia langsung kecewa ya kak ya. Kecewa sama Tuhan. Mungkin dia akan nyalakan Tuhan Kak Sonia. Dia marah sama Tuhan. Tapi ini ada satu lagi Pak Sonia mau buat eksperimen satu lagi ya teman-teman. Ini balon yang berisi air ini adalah gambaran hidup orang yang di dalam hidupnya ada Tuhan Yesus. Di dalam hidupnya ada roh kudus. Dan saat dia mengalami sakit mungkin dia juga diejek di sekolah kakak. Mungkin dia dimarahin gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi dengan hidupnya? Waduh gak pecah-pecah kak. Iya keren ya Kak Sonia ya. Ya ampun gak pecah-pecah. Wow luar biasa, luar biasa nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan. Nah ini adalah gambaran hidup orang yang kalau di dalam hidupnya Kak Sonia ada Tuhan Yesus. Ada roh kudus. Kalaupun dia mengalami sakit. Dia gak akan bersedih. Dia gak akan marah gitu ya. Dia gak nyalahkan Tuhan. Atau mungkin ketika dia diejek pun dia gak akan marah. Tapi dia akan tetap memilih mengucap syukur. Bersuka cita. Seperti Paulus dan Silas tadi kakak. Mereka bisa bersuka cita. Walaupun di penjara, walaupun di pukul kakak. Wow teman-teman di rumah juga pasti bisa melakukan firman Tuhan ini ya. Kalaupun hari-hari ini pasukan kalian lagi mengalami sakit. Kalian gak punya sedih. Kalian gak punya uang untuk beli mainan mungkin. Untuk liburan nanti kak. Iya gak bisa jalan-jalan gitu Kak Sonia ya. Iya mamanya bilang kita gak jalan-jalan. Pasti sedih ya teman-teman. Iya pasti sedih. Tapi biar teman-teman bersuka cita bukan karena keadaannya. Belajarlah bersuka cita karena Tuhan. Tuhan seperti firman Tuhan katakan di Masmur. Masmur 37 kak ayat yang keempat. Kira-kira apa kata firman Tuhan hari ini? Masmur 37 ayat yang keempat. Sama-sama satu dua tiga ya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Mari teman-teman semuanya bersuka citalah bukan karena keadaan. Tapi bersuka citalah karena Tuhan. Sampai ketemu hari Minggu pasukan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Nah pasukan semua diberkati amin. Itu dia ibadah kita hari ini. Sebelum kita akhiri mari kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaanmu selama kami masih ada di sini Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami. Tapi sebelum itu kami mau berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan. Berkati juga mama papa yang selalu mendampingi kami Tuhan. Tuhan jaga mereka Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah Minggu kami Tuhan. Berikan mereka kesabaran, kekuatan Tuhan untuk selalu mengajar kami Tuhan. Tuhan berkati juga teman-teman kami di sekolah Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan. Berikan mereka hati yang selalu mencintaimu Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah Minggu kami Tuhan. Engkau memberikan mereka kesabaran, kekuatan untuk mengajar kami Tuhan. Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Semoga apa yang kami pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa melakukan segala yang Kau inginkan Tuhan di dalam namamu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah itu dia pasukan. Jangan lupa ikuti ibadah kita setiap hari Minggu jam 7 pagi di Youtube channel Zaitun Ministry. Bye-bye Tuhan Yesus memberkati.